Intro Makamah Konstitusi memutuskan tidak dapat diterima terhadap perkara nomor 10 tahun 2021 untuk PHP Kada Kabupaten Banggai dalam sidang pengucapan putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada serasa 16 Februari 2021 Terhadap permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Herwin Yatim dan Mustar Labolo Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan permohonan diajukan pada 17 Desember 2020 berdasarkan akta pengajuan permohonan perkara masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Selanjutnya berkenaan dengan eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maka mahkamah mencermati selisih perolehan suara pada pemilihan mencapai 11,74% hal ini melebihi presentase dari pasal 158 atas dalil ini pemohon mengajukan berbagai bukti mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait dan bawah selu maka mahkamah berdasarkan fakta persidangan menyatakan hal tersebut tidak relevan karena tidak dapat menunjukkan pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pihak pada sidang pendahuluan pemohon dalam mengajukan perkara ini meski selisih suara pemohon melebihi ketentuan pasal 158 namun pihaknya menemukan ada banyak pelanggaran politik uang yang menguntungkan pasangan calon nomor uru dua Amiruddin dan Furkanuddin pemohon telah melaporkan kasus yang ditemui tersebut kepada bahwa seluruh tetapi seluruh laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!